Jangan lupa subscribe, like, dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan Mahabit Channel Di Channel Pendidikan dan Hiburan Kali ini kita akan melihat Bagaimana alur vaksinasi Bagi masyarakat Langkah pertama Masyarakatnya akan divaksin Mengambil nomor Kemudian antri menunggu dipanggil Untuk masuk ke ruang pertama Atau meja pertama Yaitu meja registrasi Ketika dipanggil di meja pertama Atau ruang pertama Masyarakat akan didata identitasnya Nomor ktp-nya Nomor teleponnya Agar bisa dihubungkan dihubungkan Vaksinasi yang kedua Vaksinasi yang kedua Setelah selesai registrasi Maka mereka masuk ke ruang kedua Atau meja kedua Atau meja kedua Yaitu untuk melalui proses screening Para peserta vaksinasi Ditanya mengenai kondisi kesehatannya Jika kondisi kesehatannya memungkinkan Maka peserta langsung masuk ke meja ketiga Atau ruang ketiga Untuk divaksinasi Vaksinasi Setelah menjalani vaksinasi Masyarakat tidak diizinkan untuk langsung pulang Melainkan Masuk dulu ke ruang observasi Menunggu sekitar 30 menit Untuk dilihat reaksi dari vaksinasi tersebut Jika kondisi tubuhnya Tidak mempunyai reaksi yang berarti Artinya dalam keadaan baik-baik saja Maka dalam waktu 30 menit Mereka diizinkan pulang Dan diberikan kartu Bahwa mereka sudah divaksinasi Dan mereka menunggu Sekitar 14 sampai 28 hari Untuk vaksinasi yang kedua Demikianlah alur vaksinasi bagi masyarakat Kita berdoa Semoga wabah ini segera berlalu Dan kita hidup dalam keadaan normal kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!